Kembali lagi di channel Imam Sepasi HD Gimana kabar kalian? Gue doain kalian sehat dan dikasih rejeki yang melimpah Di video kali ini gue akan menceritakan film yang berjudul A Delicious Flake Film ini mengisahkan laki-laki yang bermantap-mantap di pesawat Dengan mantan kekasihnya yang menjadi pramugari Dan tanpa kopi, tanpa cemilan, tanpa harapan Tanpa pasangan kita ke kamar mandi dan kita ke alir ceritanya Film diawali dengan Ujang dan Tati yang sedang bermain di lapangan Mereka itu adalah sepasang kekasih Kemudian ada telepon ke handphone si Ujang Yang memberitahu bahwa dirinya harus bekerja Lalu Ujang pun meninggalkan Tati Betapa hancurnya hati Tati Tati pun menangis Aduh Ujang kenapa kau tinggalin aku Ujang Ujang Lanjut cerita Ujang sedang berada di lapangan Dengan seorang wanita cantik yang bernama Siti Singkat cerita Ketika lagi istirahat Siti didatangi oleh pacarnya yang bernama Jerry Seketika itu Siti bermantap-mantap dengan Jerry Tetapi apasnya salah satu micnya itu masih aktif Dan para kru pun mendengar jeritan desahannya Siti Para kru pun langsung mencari asal suara tersebut Dan gilanya Jerry malah memvideo Siti saat Siti kesakitan Karena rodalnya Jerry yang segede balok Lalu Siti pun pergi dengan muka lemas, letih, dan penuh penyesalan Dikarenakan si Ujang tidak bisa menjaga Siti Ujang pun dipecat dari pekerjaannya Tetapi Ujang masih tetap mengawal Siti dari wartawan penyebar gosip Ujang dan Siti pun pergi ke danau untuk menenangkan pikiran Tetapi terlihat Siti yang masih kesemsem dengan Jerry Walaupun rodalnya segede balok Dan Ujang yang melihatnya langsung melempar handphonenya ke danau Lanjut cerita memperlihatkan dua pria yang berada di pesawat Sebut saja Kemplu dan Komar Kemplu adalah pria yang memperdalam ilmu pengenjotan Dan si Komar adalah pria yang selalu mendengarkan ceritanya si Kemplu Si Komar itu selalu membayangkan ketika si Kemplu sedang mencurhat tentang ilmu pengenjotannya Lanjut cerita Siti dan Ujang tiba di pesawat Di sini Ujang dipertemukan dengan Tati yang sudah menjadi pramugari Tetapi si Ujang tidak menyadari bahwa itu adalah Tati mantan pacarnya Di sisi lain Kemplu dan Komar otak mesumnya mulai aktif Ia menyuruh pramugari untuk memasangkan sabuk pengaman Dan mereka sambil melirik-lirik tubuh molek pramugari itu Di situ juga ada Jerry yang berada di ruangan VIP Dan para pramugari itu sedang mengintip Jerry Kemudian sang kapten pun menyuruh para pramugari untuk bekerja lagi Di situ saat para pramugari mengantarkan minuman Salah satu dari para pramugari itu ditarik oleh kapten Dan mereka pun langsung bergenjotan Di sisi lain si Kemplu masih terus menggoda si Komar dengan omongannya yang penuh imajinasi Si Jerry yang duduk di ruangan VIP Ia melirik-lirik bodi moleknya pramugari Dan ia mengajak bergenjotan Tetapi pramugari itu akan memikirkan lagi tentang ajakan Jerry tersebut Saat Siti sedang tidur Si Ujang mencari kesempatan untuk mencium Siti Saat Ujang mau keluar dari ruangan Ia malah didorang masuk oleh Tati Sehingga tangannya mendarat di gunung aktifnya Tati Ketika mereka keluar Siti berada di depan pintu itu yang berniat menyusul Ujang Yang kelamaan di WC Akhirnya pramugari yang tadi mau melayani Jerry Dan mereka pun langsung bergenjotan Em, enak tau Trotnya di luar aja bang Dan itu terjadi berminggu-minggu Di tempat lain Tati merasa galau Karena Ujang mantan pacarnya telah benar-benar melupakannya Di situ Kemlu dan Komar meminta pramugari Untuk mengecek airport mereka yang katanya rusak Tetapi si pramugari menyadari bahwa mereka hanyalah modus Modal kerdus Kemudian Komar dan pramugari itu masuk ke dalam WC Tanpa pikir peranjang Pramugari itu langsung buka baju dan bercocok tanam Si Komar pun tancap gas Karena itu merupakan hal pelangkap menurutnya Setelah itu karena si Komar bahagia Ia mentraktir si Kemlu makanan Tetapi di situ si Kemlu cemberu Karena si Komar duluan melakukan mantap-mantap dengan pramugari Kemudian si Jerry mendatangi si Siti yang sedang sendirian Ternyata si Jerry sudah mengetahui bahwa Siti berada di pesawat itu juga Di sisi lain si Ujang digoda oleh dua pramugari Dan tanpa perlawanan Ujang digenjot oleh dua pramugari itu Karena menurutnya itu adalah kesempatan berbuat dosa yang tidak datang dua kali Saking nikmatnya ia lalu terbangun dari mimpi basahnya tersebut Kemudian ia dikagetkan oleh Tati yang tiba-tiba di depan situ Di sini Ujang belum menyadari kalau Tati mantan bacarnya Kemudian Kemlu dipergoki oleh Tati yang sedang colboy lima jari dengan kancut pramugari Di sisi lain Jerry menggoda Siti kembali untuk bercocok tanam Kemudian Siti mau dan mereka pergi ke kamar mandi Ujang yang mengetahui hal itu Ia langsung mencari Siti dan mengecek WC satu persatu Dan ternyata Siti itu hanya balas dendam kepada si Jerry Ia menelanjangi Jerry dan mempermalukannya di depan umum Si Kemlu dan si Komar merasa bahagia karena ia berhasil mengambil kancut pramugari Dan memakaikannya di muka mereka yang penuh dengan otak ngeres Kemudian si Kemlu berpelukan dengan pramugari yang tadi yang ia gencot Karena mereka sudah sampai di bandara Kemudian Ujang dan Siti pergi ke tempat penginapan mereka Hingga akhirnya mereka sampai di tempat itu Singkat cerita Siti akhirnya bekerja sebagai artis bokep Tetapi Ujang tidak setuju dengan keputusan Siti Sampai-sampai si Ujang itu menangis dan sedih banget Pada suatu hari Ujang memberontak akan pekerjaan Siti Hingga ia masuk dan membawa kabur Siti Kemudian mereka kembali ke pesawat Dan si Ujang menemukan bola bisbol milik Tati Disitu ia baru menyadari bahwa pramugari itu adalah Tati mantan pacarnya Disitu juga terlihat Komar, Kemlu dan ada juga Jerry yang duduk di kursi biasa Bukan di kursi VIP Di tempat lain Komar kembali bertemu dengan pramugari pujaan rudalnya itu Karena mereka tidak bisa saling melupakan Akhirnya mereka kembali melakukan bercocok tanam lagi dimanapun dan kapanpun Setelah itu mereka lali-lari bahagia senang sedih tambur aduk Kayak adonan jahe layaknya Romeo and Juliet Tetapi tidak dengan si Ujang, si Siti, dan si Tati Mereka merasa bersalah atas kelakuannya mereka masing-masing Di akhir film, si Siti baru menyadari bahwa Ujang adalah orang yang tulus menemannya di kondisi apapun Hingga akhirnya mereka pun berpelukan dan berciuman Dan film pun selesai Oke, jangan lupa buat kalian untuk menyaring-nyaring film-film Dan kalian itu harus memilih dan meniru sisi baiknya saja Dan film pun kelar Jangan lupa buat kalian untuk like, share, dan subscribe Bunyikan loncengnya juga Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gue Oke, see you next time Bye